Presiden Jokowi Dodo membuka kemungkinan larangan ekspor tembaga pada pertengahan tahun ini. Hal ini dilakukan agar bahan mentah dan mineral yang dimiliki bisa memberikan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri. Pasalnya dengan hilirisasi tembaga, Indonesia juga akan lebih diuntungkan dibanding ekspor bahan mentah. Jokowi menegaskan dirinya tidak takut jika kelak ada negara yang kembali menuntut Indonesia ke organisasi perdagangan dunia karena larangan ekspor tersebut. Menurut Jokowi, pekerjaan besar Indonesia ke depan yakni membangun sebuah sistem agar hilirisasi mineral mentah seperti nikel, bauksit, tembaga, dan timah bisa terintegrasi. Dengan begitu produksi barang jadi ataupun setengah jadi dari komunitas tersebut yang dilakukan di dalam negeri bisa memberikan nilai tambah dan pembukaan lapangan kerja baru. Kita bukan ada di situ setelah menguasai ini. Pekerjaan besar ke depan yang ingin kita lakukan adalah bagaimana membangun sebuah sistem besar agar yang namanya nikel, yang namanya bauksit, yang namanya tembaga, yang namanya timah, itu betul-betul semuanya bisa terintegrasi dan bisa memproduksi barang jadi maupun setengah jadi yang memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, utamanya lapangan kerja bagi rakyat.